Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher sekarang di tangan gue ini ada Samsung Galaxy A04 atau A045F dengan kasus terkunci akun Google nya kita akan coba untuk unlock akun Google pada Samsung Galaxy A04 ini dengan metode yang paling mudah silahkan siapkan kabel data dan juga komputer kabel data langsung kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya aku menggunakan unlock tool langsung aja kita login kan unlock tool nya bagi teman-teman yang belum punya unlock tool bisa membeli melalui channel Magelang Flasher langsung saja whatsapp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini namun bagi teman-teman yang tidak membutuhkan unlock tool dalam jangka waktu yang panjang hanya sekedar ingin melakukan unlock akun Google pada Samsung Galaxy A04 atau seri Samsung lainnya bisa menggunakan jasa servis online kami dengan menghubungi nomor whatsapp yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi tentunya oke ini dia untuk unlock tool nya sudah proses login tinggal kita tunggu aja sampai unlock tool nya berjalan kemudian kalau sudah berjalan kita tunggu sebentar sampai tampilannya sempurna lalu bisa kita posisikan dulu biar teman-teman nyaman juga menyimak videonya selanjutnya untuk melakukan bypass akun Google pada Samsung Galaxy A04 ini handphone harus kita matikan dulu kemudian kalau handphone sudah mati kita menuju ke unlock tool nya bisa kita pilih menu Samsung pada unlock tool kemudian di bagian bawah akan muncul banyak seri Samsung nya di bagian atas kolom seri nya bisa kita ketikkan aja pada bagian kolom pencarian ini A04 kemudian disini ada 3 opsi ya untuk Samsung Galaxy A04 yang aku pegang ini adalah SM A045F jangan sampai salah pilih biar langsung berhasil kita pilih Samsung Galaxy A04 SM A045F kemudian di sebelah kanan muncul menu nya untuk unlock akun Google kita pilih menu broom iris frp langsung aja kita klik kemudian kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data tanpa menekan tombol apapun lalu kita tunggu sampai proses bypass akun Google nya berjalan untuk proses bypass nya ini sangat cepat ya tidak membutuhkan waktu yang lama mungkin hanya sekitar 5 detik saja kalau sudah selesai keterangannya adalah irising frp ok seperti ini selanjutnya kita tunggu aja sampai muncul tampilan charging mode di layarnya jadi ada indikator pengisian baterai seperti ini langkah selanjutnya adalah menyalakan handphone ini langsung kita lepaskan aja kabel data dari handphonenya untuk menyalakan handphone ini seperti biasa kita tekan tombol power nya sampai muncul logo Samsung di layar handphone ini ini adalah Samsung Galaxy A04 versi Indonesia kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai kalau proses loading nya sudah selesai handphone akan masuk ke tampilan selamat datang bisa kita lanjutkan untuk melakukan setup handphone ini sampai ke tampilan menu karena handphone sudah kita bypass akun Google nya maka bisa kita setup secara offline kita tidak membutuhkan jaringan internet lagi bagi teman-teman yang sudah terhubung ke jaringan internet via wifi bisa kita putuskan dulu wifi nya langsung aja bisa kita lupakan jaringan wifi nya bagi teman-teman yang menggunakan kartu SIM data seluler bisa kita lepaskan dulu SIM card nya kemudian kita pilih menu lewati pada halaman pilih jaringan wifi ini oke kita pilih menu lewati sekarang jika kita sudah bisa melewati halaman pilih jaringan berarti akun Google sudah berhasil kita bypass tujuan kita melakukan setup tanpa menghubungkan handphone ke jaringan internet adalah agar proses setup nya ini cepat mungkin memang muncul tampilan loading seperti ini tapi tidak terlalu lama dibanding ketika kita melakukan setup handphone ini dengan menghubungkan ke jaringan internet untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja fokus dulu untuk melakukan setup handphone ini sampai ke tampilan menu oke ada proses loading lagi kita tunggu sebentar dan ternyata loading nya lumayan cepat ya kita lanjutkan lagi setup nya sampai ke tampilan menu Samsung akun kita lewati kemudian berikutnya kemudian preferensi tampilan pilih bebas gelap atau terang kemudian selesai kita tunggu sebentar biasanya di halaman terakhir adalah temukan dan pasang aplikasi hebat bisa kita pilih nanti di pojok kanan atas kemudian keluar dari proses kita pilih ya maka sekarang handphone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass dan ini adalah Samsung Galaxy A04 A04 5F slash DS dengan informasi perangkat Luna versi Android sudah menggunakan versi 13 yang paling baru untuk tingkat patch keamanan Android berada di 1 Agustus 2023 yang merupakan versi keamanan yang paling baru pada saat video ini dibuat untuk akun Google nya teman-teman bisa membuat baru lagi menggunakan aplikasi Google Play Store atau login akun Google yang sudah ada oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota